Baik, kita ke berita terakhir. Inilah 17 titik penyekatan di Kota Ambon saat malam pergantian tahun baru 2024. Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bakal melakukan penyekatan pada 17 titik di Kota Ambon saat malam pergantian tahun baru 2024, Minggu 31 Desember 2023. Hal itu telah disiapkan melalui simulasi tactical floor game. Kapolresta Kombespol Adriano Andri Ibrahim mengatakan pos-pos penyekatan itu diantaranya Arsalobar, Rehobot, Mangga Dua, Soa Bali, dan Perempatan Masjid Raya Al-Fatah. Kemudian kawasan Trikora, Patimura Park, Poldala, Mabla Pangsoya, Ongkoliong, Karpan, dan Ahuru. Selain itu penyekatan juga akan dilakukan di Batu Merah, Arema, SPBU Kebun Cengkeh, Galala, JMP, Poka, dan Bagwala. Dijelaskan untuk pengalian arus lalu lintas juga telah dipersiapkan Polresta Ambon, kemudian imbauan-imbauan kepada masyarakat juga telah disiapkan dan akan dibantu dengan Traffic Light Portable. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!